Seorang ayah di Ponorogo, Jawa Timur, tega mencabuli anak tirinya yang masih di bawah umur. Polisi pun menjerat pelaku dengan pasal berlapis tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dan ITE. Marsit warga desa Temon dijebloskan ketahanan di Mapolres, Ponorogo. Pria berusia 29 tahun ini diduga mencabuli anak tirinya yang masih di bawah umur. Bahkan pelaku merekam aksi cabulnya dan disebarkan. Dari hasil penyidikan, pelaku beraksi sejak tahun 2020 saat korban masih kelas 6 SD. Awalnya ketika ibu korban sedang bekerja di luar desa, ia membujuk dan merayu korban. Hingga korban dipaksa melayani permintaan pelaku. Kasus terungkap setelah pelaku merekam aksi cabul tersebut dan menyebarkan videonya. Ibu korban yang mengetahui langsung melaporkan kasus tersebut. Kita sudah berhasil melakukan penangkapan dan juga tahap penahanan terhadap hiduga sebagai pelaku kebuatan cabul dan juga ketumbuhan anak di bawah umur. Bagaimana dari keterangan saksi-saksi yang sebelumnya kita peroleh dan juga dokumen yang telah kita dapatkan, ya bisa kita tetapkan orang tersebut. Misalkan bukti yang cukup sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam undang-undang terkait dengan perlindungan anak maupun dengan undang-undang ITE. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan Undang-Undang Perlindungan Anak serta Undang-Undang ITE. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, Ainews melaporkan.